selamat menikmati 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 Ya, kedepannya pasti bagus juga Ini lah kayaknya Ini Ini tingginya Kita bawa Kita pake akar-akar yang bawah Kita biarin dulu yang ini Oke teman-teman, jadi ini medianya Saya pergunakan pasir malang Yang halus ya Pasir malang yang halus Tanah subur Ini yang saya jual di stand bonsai ya Untuk teman-teman yang nyari Puku, media, kawat, dan yang lain-lainnya Stand bonsai janggal-janggal masih buka setiap hari ya teman-teman Kalau teman-teman memang Ingin mampir, langsung aja mampir kesini ya Alamannya di Jalan Bandai Gumbu Teman-teman cari aja di Google Maps Janggal-janggal bonsai Diarahkan lah disini ya Sebelah barat Pasar Tengol Tamanan Jalan Pantai Gumbu ya Janggal-janggal bonsai Yuk mampir kesini ya Saya sambil-sambil sharing Kalau saya nggak kerja pasti saya disini teman-teman Nah ini tanah subur Sudah pakai Pasir malang Sama kokopit ya teman-teman Ini bawahnya kokopit tadi Nah Sengaja diperbanyak lagi dikit kokopitnya ya Biar media lebih lembab Biar akar juga lebih cepat membesar ya Itu sih kayaknya teman-teman Kalau salah ya dikoreksi aja Ini yang saya terapkan disini ya Yang teman-teman terapkan disana ya mungkin beda Yang berjujuan ya sama Saya mau pergunakan pot yang ini teman-teman Biar lebih besar ya Nanti untuk atasnya Saya isikan pot ini namun terbalik Biar akar yang Kita kata itu melingkar teman-teman Melingkar disini ya Kayaknya Oke Nanti teman-teman Sudah saya isikan pot ya bawahnya Saya bukus dengan plastik Tujuannya karena ini potnya ada lubang-lubang Jadi Biar akar yang tumbuh nanti gak masuk ke lubang pot ya Jadi atasnya saya isikan plastik Ini saya urus dulu ya Terlalu Dan ini Setelah diurus setengah Saya isikan buku osmocot teman-teman Nah ini sumber makanan ya Jadangan makanan Sumber nutrisi pada Sang pohon Ini untuk teman-teman nyari pasir malang ini sudah banyak stoknya ya Itu tanah sumber Tohe Dan yang lainnya itu juga banyak Nah ini sembari di Di apa namanya ini Apa namanya ini tuh Di pencet ya enggak Ditusuk-tusuk ya Sampai sembari ditusuk-tusuk Boleh pakai kayu Boleh pakai kayak ini Castok juga boleh Ini akan medianya Masuk ke selah-selah Apa namanya Bakar teman-teman Nah kayak ini nih Masuk ke selah dia Medianya jadi lebih turun teman-teman Nanti atasnya kita tambahin lagi media baru Media yang Yang sama Sama media yang baru Terima kasih telah menonton Nah ini Mantap dong Kayaknya ke depannya Bagus nih teman-teman Nah dari sini Kelihatan enggak tuh Nah ini teman-teman Jadi saya selesai melakukan penataan Pencucian akar Pencucian akar Penggantian media Pencuburan akar Wih banyak Nah jadi ini tahap selanjutnya Saya kedukan dulu Mungkin 3 sampai 3 sampai 4 hari Atau 5 hari Kemungkinan teman-teman Kita tunggu Daun-daunnya Kembali segar dulu ya Nah jadi ini penyiramannya rutin teman-teman Kalau penyiramannya lebih Ekstra dulu teman-teman agar media selalu lembab Lembab namun enggak becek ya Mungkin teman-teman perlu bedakan Lembab dan becek Kalau becek itu airnya menggenang Kalau lembab ya Ya kayak gini Ada air namun enggak menggenang ya Karena medianya poros Tadi medianya sudah saya jelaskan juga campurannya Oke teman-teman Yang menonton channel ini Yang menonton video ini Sampai akhir Terima kasih banyak Saya ucapkan Salah kata Kekurangan saya di video ini Saya minta maaf ya Janya setiap Memberi edukasi Atau memberi hiburan Pada teman-teman Mudah-mudahan Syukur-syukur Teman-teman terhibur ya Siapa tahu Lagi duduk-duduk santai Lagi bikin ngeteh Atau ngopi Sambil nonton video ini Mudah-mudahan Bisa terhibur Oke selanjutnya Selambun teh Eh selambun Salam bonsai Tetap semangat di hobi bonsai Ingat siram Bonsai teman-teman Atau tanaman teman-teman Ingat disiram Itu aja Oke Mantap lah Tepat semangat di hobi bonsai Tepat semangat di hobi bonsai